Sama-sama kita akan menanti kemana arah kebijakan ekonomi yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dan Saudara seperti yang ada lihat dalam kaca Anda, tadi Presiden Jokowi Dodo sudah sampai di gedung MPR DPR Saudara untuk menyampaikan nota keuangan pengantar rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 sebentar lagi kita akan saksikan namun tak lama lagi memang Saudara Presiden Jokowi Dodo akan menyampaikan pidato RAPBN dan nota keuangan 2025 bagaimana kemudian RAPBN yang disusun di masa transisi kepemimpinan ini mampu menghadapi tantangan ekonomi yang tak kian mudah sudah bersama kita ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Selamat siang Mas Faisal Selamat siang Mbak My Sister Mas ini adalah pidato nota keuangan terakhir bagi Presiden Jokowi Apa ekspektasi Anda terhadap pidato Presiden Jokowi kali ini? Ya ekspektasi saya dan juga kebanyakan ekonom dan para pelaku pasar tentunya adalah ini adalah kebijakan atau pidato yang punya unsur-unsur transisi kepada pemerintahan selanjutnya sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintahan selanjutnya di tangan Pak Prabowo itu bisa masuk di akomodasi oleh Pak Presiden Jokowi di hari ini tetapi di sisi yang lain kita juga melihat dan menantikan bagaimana proses transisi itu tidak menimbulkan risiko-risiko yang berlebihan terkait dengan potensi pelebaran defisit risikal Nah salah satunya adalah bagaimana yang sering kita lihat dan kita dengar bagaimana di tahun depan itu kebijakan-kebijakannya kan memang kecenderungannya lebih ekspansif dan itu ditandai dengan adanya renjana untuk kemudian meningkatkan rentang defisit kita menjadi 2,8% padahal di tahun ini saja itu kan sebenarnya kalau kita melihat original version dari APBN 2024 tahun ini kan seharusnya 2,3 sampai 2,4% defisitnya tetapi kemarin setelah first half kemudian dimoderasi lah ya jadi sehingga target tahun ini menjadi 2,7% saya rasa ini merupakan bisa dilihat sebagai proses transisi yang lumayan smooth ya karena kalau misalnya dibuat tetap 2,3 atau 2,4% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2025 pastinya terkesan jomplang dan pasti akan menimbulkan reaksi yang mungkin tidak terlalu baik dari pasar tetapi dengan adanya smoothing ini peningkatan defisit di tahun ini dan juga sepertinya juga ada rencana akomodasi beberapa kebijakan-kebijakan ekspansif tahun depan dimajukan di tahun ini itu kemudian bisa kemudian menjadi semacam smoothing efek sehingga tahun ini dan tahun depan tidak terlalu berbeda nah yang juga kemudian kita lihat adalah bagaimana rencana-rencana ekspansif itu itu tidak kemudian membebani keuangan negara terutama dari sisi bond issuance karena bond issuance ini yang sebenarnya paling dilihat oleh terutama lembaga rating Anda bilang jangan sampai membebani keuangan negara yang kita tahu kan ketika Prabowo terpilih artinya dia melanjutkan kebelanjutan begitu ya namun satu sisi kebelanjutan itu salah satunya ada IKN program Jokowi presiden sekarang lalu kemudian Prabowo punya program baru katakanlah seperti makan bergizi begitu bagaimana kita membuat supaya tidak membebani anggaran terlalu besar ya jadi Bu Sri Mulani beberapa waktu yang lalu kan sudah melihat atau memperlihatkan ya angka indikatif di tahun 2025 untuk program makan bergizi gratis tersebut ya 71 triliun tapi saya rasa ini juga 71 triliun ada beberapa tambahan-tambahan lain yang bisa saja membengkak antara 100 sampai 120 triliun sehingga kalau kita lihat di tahun depan baseline defisitnya kan sekitar 586 triliun dengan beberapa tambahan ekspansif tersebut mungkin bisa sampai totalnya 650 sampai 700 triliun sehingga bisa saja target defisit 2,8% itu bisa melonjak sampai 2,9% nah pertanyaannya adalah kalaupun dia 2,8% tidak melonjak sampai 2,9% itu kan sebenarnya juga selama tahun-tahun setelah pandemi ini adalah yang tertinggi ya kita baru lepas jadi pandemi menurunkan target defisit dan sekarang melonjak lagi nah pertanyaannya adalah ini kan duitnya dari mana gitu ya Mbak Ilona sebenarnya ini sudah diantisipasi dengan beberapa hal yang terkait ya seperti misalnya adanya penggunaan saldo anggaran lebih ya yang tahun 2022 kemarin kan kita safe banyak sekali ya sekitar 450 triliun 150 triliun digunakan di tahun ini dan sisanya mungkin sekitar 100 sampai 150 triliun lagi di tahun depan nah ini bisa digunakan saldo anggaran lebih ini tanpa kemudian membuat tekanan dari sisi bond market yang issuing bonds tetapi di sisi yang lain kita juga melihat atau saya melihat bahwa nanti di tahun 2026 bisa jadi ada risiko yang tercarry over di sana kalau misalnya kita tidak kemudian membuat rencana-rencana dari sisi penerimaan yang lebih konkret dan kalkulatif oke baik nanti kita lanjutkan lagi bersama Anda Mas Fitra bagaimana pula estafet ke pemimpinan dari Jokowi ke Prabowo akankah berpengaruh kepada postur rencana APBN jangan kemana-mana saudara kami masih akan segera kembali selamat menikmati